Otan, si otan, selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Aduh, aduh, ini apa lagi sih? Semua lagi pada tren cat mengecat apa ya? Semua serba di cat Tapi itu yang di cat hanya cangkang dari kelomang kosong saja kok Fiuh, aman Wah, bagus juga nih buat hiasan Eh, tapi kok kelomang yang masih hidup ada juga ya? Otan curiga nih, pasti ada kelomang yang terancam nih Otan, sebentar lagi aku akan dipindahkan dari rumah lama ke rumah yang baru Yang membuat aku tidak nyaman Karena rumah yang akan aku dan teman-temanku tempati adalah cangkang yang sudah dicat Dan yang terburuk adalah Cara manusia jahat itu mengeluarkan aku dari cangkang yang lama Aku dipaksa keluar dengan cara direndam air Kemudian ditarik secara paksa Tak jarang banyak dari temanku yang mati karena ada bagian tubuhnya yang terlepas Tidak hanya itu Tan, ada cara yang lebih ekstrim Yaitu dengan menghancurkan cangkang kami menggunakan palu Setelah hancur, baru kami ditaruh di antara tumpukan cangkang yang sudah diwarnai Lalu kami terpaksa menempati cangkang tersebut Karena untuk melindungi bagian tubuhku yang lunak ini Ya Tuhan, sungguh terlalu olah manusia jahat itu Teman, tau gak efek apa yang ditimbulkan jika cangkang kelomang kita cat? Jadi di cangkang kelomang itu terdapat pori-pori yang sangat kecil Berfungsi sebagai keluar masuknya udara Sehingga kelomang tidak kepanasan Nah, kalau cangkangnya kita cat Maka pori-pori tersebut akan tertutup Maka udara di dalam cangkang akan terasa sangat panas Itulah yang membuat sobat otan ini akan mati perlahan-lahan Karena panas dan keracunan akibat bau zat kimia dari cat Sobat otan ini adalah kelomang darat Atau kita bisa juga menyebutnya umang Kelomang darat tidak dapat hidup di dalam air Tapi membutuhkan air untuk hidup Karena habitat aslinya ada di daerah pesisir pantai Betul sekali Tan Nah, aku punya umur yang cukup panjang loh Yaitu bisa mencapai 40 tahun Teman, aku dan cangkangku merupakan satu bagian yang berbeda loh Saat aku tumbuh besar Cangkangku tidak akan ikut tumbuh besar Aku harus pindah untuk mencari cangkang baru yang lebih besar Biasanya aku cek terlebih dahulu teman Apakah ada yang bolong, ada kotoran, atau yang lainnya Jika aku merasa sudah cocok Maka aku akan pindah ke cangkang yang baru Biasanya cangkangku itu berasal dari bekas siput laut Yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya Teman, cangkang atau rumah kelomang Merupakan salah satu bagian penting dalam hidup kelomang Jika tidak ada rumah Maka hidup kelomang tidak akan lama Selain mudah dimangsa predator Tubuh kelomang yang lunak dapat kapan saja terluka Nah sekarang otan mau eksperimen nih Bagaimana jika salah satu dari mereka tidak mempunyai cangkang Apakah kelomang tersebut akan berkelahi dan berebut cangkang? Atau malah si kelomang pergi untuk mencari cangkang lain yang kosong? Taruh dua kelomang yang sudah mempunyai cangkang Kemudian taruh satu yang tidak mempunyai cangkangnya Tuh lihat teman Kelomang yang tidak memiliki cangkang Menghampiri cangkang yang sudah berisi kelomang lain Wah wah Sepertinya yang punya lebih galak ya Jadi gak dikasih deh Sabar ya sob Ternyata si kelomang tetap mencari cangkangnya teman Tapi tetap saja Ketika di alam siapa yang kuat Maka ia yang dapat bertahan Terima kasih telah menonton!